Terima kasih. 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 Warga yang hendak ke Lumajang diperiksa kesehatannya ada keluar atau tidak di data kemana tujuannya, nomor teleponnya dan tadi ada dari Probolinggo tujuan Rando Wagung. Ini karena 38 lebih suhu tubuhnya, maka pilihannya satu, itu kembali ke daerahnya. Tidak diizinkan untuk masuk ke Lumajang. Ini alasannya apapun, ini demi keselamatan bersama tadi yang disampaikan Pak Bupati, Pak Kapolasi, dan Pak Dandim. Ini di rumah saja. Ini dari arah Probolinggo menuju Lumajang ya. Dari arah Jember ke Lumajang juga dilakukan checkpoint di daerah Jajur Rata juga ya. Artinya semua akan dilakukan checkpoint dan ini akan ada tujuh titik checkpoint yang akan dijaga oleh TNI Polri di Sub dan Satuan TV serta dari tim kesehatan. Terima kasih telah menonton! Pak Iman Sukardi kalau tidak panas ini bisa lanjut ya. dan didata berapa hari di Rumacang dan itu akan dilakukan pengawasan juga ya dan kalau panas ini di atas 38 ya dianggap suhu tubuhnya panas itu salah satu covid-19 ya suhu tubuh panas ini akan langsung diminta balik kanan atau pulang atau tidak pakai masker tidak pakai masker pilihnya satu ya balik kanan nanti balik mencari tempat dengan masker beli baru bisa masuk lagi ya ini dari Gresik masuk ke mau ke Jember dan melintas di Rumacang juga karena pemeriksaan kesehatan di checkpoint kelakang ya semuanya sudah menerapkan seperti ini demi keselamatan kita bersama yang lolos checkpoint di kesehatan langsung bisa berangkat lagi memang sedikit terganggu ya berjalannya tapi ini adalah demi keselamatan bersama asmat soleh ya untuk karantina ini karantina mandiri ya lapor kepada petugas kepada kepala desa dan melakukan karantina mandiri di rumah masing-masingnya itu kalau kooperatif tetap di rumah tapi kalau tidak kooperatif maka akan dijemput oleh Rakyat Kengki dan Polri serta Dini Kesehatan ini semua fasilitas kesehatan di persiapan di checkpoint ini yang bulan desa kelakar bulan desa kelakar yang diperbantukan untuk sebagai kesehatan terima kasih Bupati Bapak Moles dan Pak Jantim sedang cek fasilitas kesehatan yang disiapkan di checkpoint ini untuk memastikan semua warga yang masuk ke Lumajang dalam kondisi sehat ya yang dipulangkan disuruh balik kanan yang subuh tubuhnya tiga lapan tidak pakai masker dipulangkan juga suhu tubuh di atas tiga lapan dipulangkan juga ini semua kendaraan yang mau masuk ke Lumajang itu didata baik yang mau pulang kampung ini juga didata ketika pulang kampung maka akan dilaporkan ke desa masing-masing untuk melakukan karantina mandiri kalau kooperatif bisa karantina mandiri selama 14 hari kalau tidak kooperatif artinya selama masa karantina itu keluyuran dan dilaporkan oleh tetangga oleh pihak desa maka akan dijemput oleh petugas ya selamat menikmati kita akan melihat Pak Lumajang 1 di pintu masuk yang dilakukan pemeriksaan semua kendaraan dari arah utara ini kita masuk masuk di pos ini poskonya ya di tempatan kelakai yang tidak pakai masker kan disuruh pulang yang tidak pakai lebih langsung tidak suruh pulang tinggi tutup aksesnya ini kalau tidak pakai suruh balik ini yang tidak pakai masker langsung jadi disini ya Pak Lumajang 1 jadi kita gini ini juga dari arah selatan langsung yang dari arah utara yang diperiksa di check point ini selamat menikmati di selamat menikmati ini bertugasnya dari dinas perhubungan ada 30 personil yang ini akan bertugas di cekwain ini indikasinya adalah mereka tidak sehat kita suruh kembali kita minta untuk tidak melanjutkan perjalanan itu tadi juga sempat ada yang tidak pakai masker iya iya tidak pakai masker balik kita minta untuk kembali tidak melanjutkan perjalanan yang tidak pakai masker tidak ada kompromi balik sampai hari ini sudah hampir ada 3 hampir 10 dari kendaraan yang suruh kembali harapan kita ini adalah tindakan untuk preventif antisipasi dan juga memberi pelajaran kepada yang bersangkutan supaya untuk masuk lumajang wajib pakai masker saya mohon kerjasama dari seluruh diri ya seluruh diri ya oke selamat menikmati oke selamat menikmati itu tadi laporan dari cekwain kelakar mari kita bersama menjaga dan menjaga penyebaran COVID-19 terima kasih menurang hai buah Terima kasih.